Marah Marah Dalam hal apa Kalau ada Apa yang kita mau rencanakan Kemudian secara Sengaja tidak dilaksanakan Kita marah Tapi saya tidak biasa marah Jadi saya bisa marah Tapi saya tidak bisa Tidak biasa marah Jadi saya panggil Jadi kalau ada yang salah Saya panggil Dan saya tidak pernah marahin orang Di depan banyak orang Mempermalukan orang itu tidak menjadi bagian dari Bukan hanya niat Kelakuan saja tidak insya Allah Jadi betul Tanya di kementerian Kalau ada yang salah saya panggil Bukan hanya itu Kalau ada yang bikin statement di media Tidak sesuai dengan garis Saya panggil Dan saya panggil saya bilang Pak ini statementnya Ya saya lagi marah nih Ini statementnya Bener gak Pak? Iya Pak Sebenarnya maksud saya bukan begitu Ini tidak boleh terjadi Ini Atau sebaliknya Program gak ajaran saya panggil Tetapi saya tidak marah-marah Karena kalau marah-marah itu uring-uringan Udah panggil orang di depan banyak orang dulu Menurut saya Ini panggaman sama ini Jadi Marah Tapi marah-marah Insya Allah Enggak Dan kalau ada situasi apapun Senyum saja Senyum saja Itulah siapapun Jadi Kita ini Karena Apapun masalahnya Tergantung bagaimana cara kita Menanggapinya Sama-sama masalah nih Sama-sama masalah Kalau kita menanggapinya dengan Bahagia Dengan tenang Dengan senang Suasanya jadi beda Dan itu yang coba Selama ini saya Coba lakukan Nah Kalau kita menjadi kantor Apalagi kalau kita menjalankan tugas pemerintah Tegas harus Dan tegas itu artinya Ini rencana Ini harus dilaksanakan Kalau tidak dilaksanakan Anda tidak sanggup Saya cari orang lain yang sanggup Jadi Menegaskan itu Tanpa harus mempermalukan Tanpa harus marah-marah Dan kita bangun suasana terjadi Kita Kalau namanya komunikasi ya Komunikasi itu Ada yang berbicara Ada yang mendengar Maka Apa yang kita bicarakan Itu Kata-katanya Harus sesuai dengan Siapa yang mau mendengar Jadi kalau saya Berbicara dengan Saudara-saudara kita Di kampung-kampung Maka Saya berbicara Sesuai dengan bahasa Yang mereka pahami Sederhana-sederhana sekali Jadi misalnya selama ini Dan memang Kita menyampaikan rencana Semua sederhana Nomor satu Kebutuhan pokok itu harganya mahal Jadi Dengan ibu-ibu Saya tanyakan bahwa Ibu harga mahal atau murah? Mahal Apa yang mahal? Nanti ibu-ibu cerita Cabai Kemudian bawang Dan macam-macam Ingin murah? Kita ingin turunkan harga Jadi kita tunjukkan Kita sampaikan Kemudian Kemudian soal Kesehatan Pendidikan Bukan dengan Misalnya Kalau kesehatan Kalau pakai bahasa intelektual Kita akan bilang Ada tiga Preventif Promotif Kuratif Nah itu bahasa aktual Promotif Mempromosikan hidup sehat Preventif Menjaga sakit Kuratif Kalau pesannya Justru tidak Pak ibu Kita Mau nambah Jumlah Tenaga Medis Keliling Ke rumah-rumah Untuk Memeriksa Kesehatan Warga Dan Kesehatan Lingkungan Supaya Sehat Tapi Kalau nanti sakit Dilawat Di rumah sakit Diberikan gratis Itu kalau Bahasa Rumitnya Namanya Preventif Promotif Kemudian Kurah hati Jadi Harus dengar Dan menurut saya Ini bukan Sama sekali Bukan sesuatu yang negatif Menurut saya Kita memang Kalau berkomunikasi Dengan siapapun Harus Mengikuti Siapa yang mendengarkan Karena tugas kita Menyampaikan pesan Bukan Mengungkapkan Sekedar menggunakan pikiran Kalau menyampaikan pesan Siapa yang mau menerima Disitulah kita sesuaikan pesannya Jadi itu Kalau saya menjalankan ini Saya keliling Ketemu Saya merasa sepinis Buat silaturahim Dan Saya menikmati Silaturahim Betul-betul Jadi dua Kadang-kadang Kalian melihat keliling Kampanya gitu Saya melihat Saya keliling itu Saya menceritakan Tentang kondisi masyarakat Lalu apa yang mau kita Ubah di masyarakat Yang kedua Mendengar Mendengar dari masyarakat Apa yang menjadi harapan Apa yang menjadi keinginan Dan Tersuai Silaturahim ini Itu Membahagiakan Karena itu Enggak capek Memang secara fisik ya Mungkin Melelahkan Tapi begitu Sampai di mobil Saya sempat istirahat Kadang-kadang saya merasa gini Seperti Kalau saya Diajak sama istri Saya istri Berduanya Saya istri Pergi Cari baju Itu Ke toko baju Itu baru masuk Ke toko baju Itu aja saya nyari 20 menit Setengah jam aja Saya udah capek Ini capek nih Ya Allah Nih nyanyir baju Terus gantian nih Nanti kalau saya ajak istri saya Ke tempat toko elektronika Saya bisa dua jam Enggak ngerasa capek Itu disitu Jadi sebenarnya Capek atau tidak itu Hati kita Hati kita Kalau hati kita Atau minatnya gitu ya Minat Kalau kita merasa Menikmati yang kita jalani Maka insya Allah Enggak capek Ketika saya mimpin Kementerian Pendidikan Budaya Rencananya 100% Yang terlaksana Sembilan puluh empat persen Wow Dan itu salah satu Yang tertinggi Di seluruh kementerian Yang ada Sembilan puluh empat persen Jadi kalau dapat amanat Nilai Cara menilai pemimpin Adalah gampang Rencananya apa Yang berjalan Apa Disitu Baru bisa dinilai Seorang pemimpin Berhasil atau tidak Lalu jawaban Kenapa turun panggung Kenapa gitu Allah 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 Jadi Kita Saya juga tidak tahu Saya juga tidak tahu Itu jawabannya jujur ya Ya Allah Allah Saya tidak tahu Dan saya tidak tanya juga Sama Bapak Presiden Yang miskin Makin miskin Yang makmur makin Makmur Kenapa bisa terjadi Saya pikir Apa yang terjadi Coba bayangkan Keluarga miskin Anaknya dikirim ke sekolah Kualitas sekolahnya rendah Tengah-tengah SMP Putus sekolah Habis itu Dia kerja serabutan Nanti nomor 25-30 Dia kawin Anaknya dikirim sekolah yang Kualitas rendah lagi Putus sekolah lagi Miskin lagi Jadi kemiskinannya terus Berjalan Kenapa Karena pendidikannya tidak Berkualitas Sementara Anak dari keluarga makmur Orang tuanya Mengirimkan anak sekolah Berkualitas Anak yang berkualitas Sehingga lulusannya baik Sehingga dapat pekerjaan Berkualitas Sehingga jadi sejahtera Apa sih yang membedain Pendidikan bermutu Dan tuntas Yang satu Pendidikannya tak bermutu Dan putus Oke Sekinan itu dua generasi Tiga generasi Karena gak Sekolah bener Nah kita Beresinnya Kemarin-kemarin nih Dengan cara BLT Dengan cara Ya itu cuman Nyambung hidup Karena itu kenapa Saya ceritakan pengalaman Keluarga kami Keluarga kami Keluarga amat sederhana Apa yang membedakan Karena dikirim sekolah Selamat Saya naik mobil Saya pindah Jakarta Kira-kira 2005 Saya nyetir sendiri dua tahun Terus Alhamdulillah dapat Rezeki tambahan Bisa punya supir Lalu saya merenungkan Kenapa dia nyetirin Saya disetirin Apa yang bedain Agama sama Bangsa sama Bahasa sama Makannya sama Bedanya Saya kuliah Dia SMP gak lulus Datang kita ke restoran Siapa dilayani Siapa melayani Yang membedakan apa Pendidikan Karena itu Program kita yang Nomor satu adalah Kita ingin berkeadilan Tapi caranya bagaimana Caranya dengan memberi pendidikan bagi anak Sehingga Hari ini mungkin saja masih miskin Tapi kalau anaknya Sekolahnya berkualitas Gurunya bermutu Bukunya baik Sekolahnya baik Insya Allah Dia naik kelas nanti Bisa lebih sejahtera Nanti dia yang mengurusi orang tuanya Itu di masa tua Nah yang Kalau mereka minta sekolah berkualitas Uangnya ada Miskin Nah itulah tadi kawan ya Sangat jelas Sangat jelas Disini Pak Anies Baswedan Memaparkan ya Memaparkan Terkait Pentingnya pendidikan Namun saya Yang pertama dulu yang saya bahas adalah Ternyata disini Pak Anies Baswedan itu Juga suka marah-marah Tapi marah-marahnya Beda Ya bukan dengan cara teriak-teriak Bukan dengan cara maki-maki Tetapi Marahnya Pak Anies itu Ya Dengan cara memberi solusi Ya Memberikan masukan Inilah Pak Anies Seperti inilah Pak Anies Akhlaknya Adapnya Etikanya Makanya banyak disenangi rakyat Indonesia Banyak disukai orang Karena marahnya itu adalah mendidik Bukan bentak-bentak Dan kalau kita dengar tadi Bahwa Pak Anies memang ini Ingin meningkatkan pendidikan Memang hanya dengan pendidikan Semua akan berubah Coba bangsa kita ini Tidak ada pendidikan Mungkin kita bodoh-bodoh Digodoh-bodohi Penjajah apa semua Tapi kalau pendidikan terus ditinggalkan Kita tidak bisa digodoh-bodohi Dengan pendidikan yang benar dan baik Maka tentunya kita akan bisa juga Mengelola semua dalam kita Dengan baik dan benar Nah Saatnya Anies akhir 2024 Memimpin negeri ini Salam Perubahan